Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channel ku ya Sekarang aku ngebacain untuk Jodhia Libra lagi butuh pencerahan nih Kita lihat kondisi perasaannya kamu ya Saat ini Ada yang maju mundur gitu Ada yang hubungannya lagi maju mundur Tapi dalam proses perceraian ada sih Tapi ada juga yang mau berdamai Oke, ada kehancuran Perasaan runtuh Dan merasa semuanya Lagi gak stabil Lagi bener-bener sepi Menyepi gitu, menyendiri ya Ada perasaan yang Mungkin belum bisa diungkapan terlalu banyak disini Lagi gak mau Lagi gak mau banyak Apa perdebatan disini Ini juga ada seseorang yang mau rekonsiliasi Seseorang yang udah sadar nyakitin kamu Pengen rekonsiliasi Terus Dia sadar bahwa kamu Itu adalah Segalanya disini Kamu the star Kamu pemenang hati seseorang disini Gitu Dan atau mungkin ada seseorang disini Yang hancur perasaannya Dibalik kehancurannya Di dalam hatinya Dia mau Datang Mengungkapin perasaannya Yang sebenarnya ke kamu Bahwa kamu adalah star Selalu bersinar terus Gak pernah bisa mematikan Cintanya sama kamu Sesekali dia Kayaknya sering nangis Gitu ya Kalau malam Ingat kamu Karena kamu adalah orang yang disini Cukup kuat Yang bisa bikin dia itu kuat juga Energinya kamu ini Energinya maskulin Kalau misalnya kamu cewek disini Kamu energinya maskulin disini Atau si maskulinnya Yang nonton videonya aku Disini menurut dia Kamu itu adalah bintang Yang selalu bersinar Gitu Ingin ada perubahan Seseorang itu Udah berspiritual Kayak dia memohon ya Memohon Tentang cahaya Keagungan Tuhan disini Dia tau bahwa Mungkin belum bisa Apa ya Bangkit gitu Tapi Dia mulai percaya bahwa Hanya kekuatan Tuhan Yang bisa mengembalikan kamu Kepada dirinya Seperti itu Ada seseorang disini Yang sudah mau merubah dirinya ya Gitu Untuk bisnis Nah disini ada energi Tentang Kebangkitan jiwa gitu Entah kalian Ataupun orang yang kalian fokuskan Mungkin karena terlalu sakit juga Kamu juga bangkit Harus sakit dulu Harus benar-benar sakit banget Baru kamu bangkit Mencari energi ilahiyah Disini ada The world Come to you Kayak The world Apa ya Dunia mulai berputar ke kamu Kebahagiaan mulai masuk ke kamu Ketika kamu berspiritual Makanya Spiritualitas itu membantu Memulihkan segala situasi Karena apa Kita berdealing terus Menerus dengan Cahaya Tuhan Maka datanglah Malaikat disini Yang nengokin kamu Libra Kamu lagi apa Sama halnya juga dengan Pasangan kamu yang sekarang Mencoba Ingin berspiritual Gimana sih berspiritual Gimana sih Mendekatkan diri kepada Tuhan Ternyata Ada ketenangan Gitu Karena gak ada lagi yang bisa Dia lakukan ketika jauh sama kamu Ataupun kamu juga gak bisa Melakukan apa-apa Selain daripada Menguatkan mental dengan Berdealing dengan Tuhan Mengadu kepada Tuhan Kamu disini Kamu udah gak kuat Makanya Kamu sering Bermunasabah diri Gitu Sering intropeksi diri Datanglah malaikat Yang menjunguh kamu Melindungi kamu Gitu Menenangkan perasaannya kamu Seperti itu Kayaknya ada energi Menyatu ya Disini Frekuensi udah mulai Kelihatan bagus Diantara keduanya Gitu Ya Tapi seseorang disana Masih malu Masih malu Masih ingin Kamu yang Coba untuk Datang Sama dia Gitu Dia pengen disapa Dia pengen ketuk Hati kamu lagi Disini Pengen mencoba Untuk bisa bersama Lagi Gitu Dengan berbagai macam Doa Doa disini Ya Gitu Dia sadar bahwa Kamu banyak memberikan Masukan-masukan yang positif Sama dia Ketika kamu gak ada Dia harus cari Kepositifannya Sendiri Kamu orang yang Dicintai Selama ini Sama dia Dia suka Dengan Cara Kamu Memperlakukan dia Disini dia Itu mau datang Ke Rumah kamu Gitu Kayaknya Mau mendatangi Kamu Karena Dia udah gak Sanggup lagi Ya Gak sanggup lagi Sendiri Tanpa kamu Gitu Ya Karena dengan Bersama dengan Kamu Segala sesuatu Yang Menyebabkan Masalah yang Datang Itu bisa Mulai Ter Obati Hati dia Yang penuh Dengan luka Disini ya Bisa terobati Gitu Karena banyak banget Disini Traumanya ya Dia bawa Bawa keburukan Keburukan dia Itu Disini Di belakangnya Kamu ini Dia simpan Baik-baik ya Gitu Hanya untuk Dia sendiri Dan dia gak mau Nyakitin kamu Disini Nah Sebetulnya dia Itu sebetulnya Sangat mencintai Kamu disini Ya Dia tahu Udah nyakitin kamu Dia sadar Dia udah bikin Kamu kecewa Sedih segala macem Disini ya Tapi aku lihat Disini Tidak ada Apa Hubungan Hubungan yang lain ya Sepertinya dia Udah Pasti disini Memilih Kamu yang Ada di hatinya Karena ada The star disini ya Sudah sendiri Mungkin dia udah Healing Sudah sendiri Sudah benar-benar Narik diri ya Dari keramaian Kayak gitu Karena hatinya Cuma terisi Sama kamu disini Seperti itu Kita lihat The bottom up The deck Dia gak bisa keluar Ya dari kamu Gak bisa keluar Dari kamu Antara cinta dan benci Dia benci sama kamu Tapi cinta Dia cinta sama kamu Tapi benci Ada rasa sakit Ada rasa sedih Tapi gak bisa keluar Gak bisa keluar Lebih besar cintanya Daripada bencinya Atau kesalahannya Sama kamu disini Gitu Karena Kamu tahu Kamu bisa ngerasain Sejauh mana Perasaannya dia Sama kamu itu Ya Mungkin ketika Dia benci banget Tiba-tiba dia cinta Ataupun kamu juga Lagi benci dan cinta Bersatu gitu ya Gitu Karena ada malaikat Disini yang mendukung Ataupun ada Spiritualnya kalian Bersama Yang saling Apa ya Menyatukan Energi kamu Lagi Energi positif dia Mungkin seimbang Dengan kamu Jadi bisa bersatu Dalam apa Dalam rasa Rasa maaf Yang cukup kuat Ada rasa maaf Dari dia Yang kamu rasakan Kamu pun juga Sebetulnya sudah Memaafkan disini ya Kamu juga mungkin Ngerasa bahwa Dia satu-satunya Yang masih ada Di hati kamu Walaupun kamu Lagi sedih ya Kamu lagi belum Bisa melanjutkan Gitu Dia juga tahu Dia udah bikin Kamu sakit Dan gak mau dulu Apa gak ganggu Ketenangannya kamu disini Karena dia juga lagi Mencoba menenangkan dirinya Supaya jangan sampai Melakukan kesalahannya Yang diulangi lagi Sama kamu Disini ada Perubahan Bahwa ternyata Jawabannya ada di kamu Kayak gitu ya Tapi masih malu sih Masih kayak Ragu-ragu gitu Tapi dia tahu kok Kamu masih cinta Sama dia Dia tahu Banget Dia tahu Banget Perasaannya Kamu disini Mungkin kamu udah lama Pacarannya Sama dia Jadi dia tahu Sifat masing-masing Kayak gitu Oke Coba Kita lihat Sebetulnya Alam semesta itu Selalu dukung kamu Juga dukung dia Gitu Jadi kalau misalnya Dia lagi dimana Itu ingat kamu Misalnya Ada makanan yang kamu suka Dia tahu Oh ini makanan yang kamu suka Dia ingat Seperti kamu Misalnya kamu lagi di Tempat-tempat keramaian Waktu sama dia Kayak gitu ya Ada nama dia Gitu Ada Yang mirip dia Seperti kamu Misalnya Dia ingat Seseorang Yang paling Dia sayang Eh ada yang mirip Sama kamu Gitu ya Dia ingat lagi Jadi gak bisa bangkit Dia terus Itu masih The Tower Kartu yang pertama Juga The Tower Yang kedua Juga The Tower Dia sadar Kalau Dia Ngerasa Apa ya Banyak hal Disini ya Yang membuat Kamu sedih Dia juga Sedih banget Tapi disini Ada ya Yang ngedukung dia Juga gitu Ngedukung dia Untuk bisa sama Kamu banyak Seperti mungkin Leluhur spiritualnya Leluhur Kayak Ada Ikatan jiwa Ataupun Ikatan perasaan Saling menyayangi Satu sama lain Sih ada Disini ya Ya Menurut dia Kamu itu Orangnya cerdas Banget Bisa bikin dia Happy Bisa bikin dia Itu Sejuk Itu perasaannya Pada saat dengan Kamu Itu ada Perubahan Perubahan Dari yang Dia Mungkin Temperament Atau Gimana Cepat narah Di pasangan Yang dulu Sama kamu Dia Nyaman aja Bawaannya Dia Akan Memperjuangkan Kamu Sebetulnya Kamu juga Mungkin Banyak trauma Di masa lalu Dengan orang-orang Yang pernah Bersama dengan Kamu Di beberapa Hubungan Kamu yang Dulu Gitu ya Nah juga Ini kamu Orang yang Bisa Mandiri Bisa Bekerja Dengan Sepenuh hati Kamu orang Yang bisa Mendapatkan Rejeki Dengan mudah Gitu Tapi disini Hati-hati Hati-hati Jangan lupa Berdoa ya Karena ada Gangguan Di dalam Perjalanannya Hidup kamu Disini ya Ada seseorang Yang mencoba Ingin mengganggu Kebahagiaan kamu Misalnya Mantan kamu Atau mantannya dia Gitu ya Melakukan Sesuatu Kayak Ya kita Gak boleh Suzon ya Dia lihat Kamu bahagia Dia gak suka Gitu Jadi dia Menggunakan Cara-cara Yang Kurang pantas Gitu ya Disini Makanya Energi kamu Harus tetap Stabil Jangan sampai cepat Marah Gitu Karena nanti apa Kalau marah Itu udah mulai Keluar Kan Taringnya kalian berdua Otomatis Jadi Adalah perdebatan lah Apa Suasananya panas Banget Nah Disini juga ada yang sedang Berjuang ya Berjuang untuk Merasa Bahagia Gitu Menurut Libraka Aku Sendiri Kayaknya itu Tenang Gitu ya Aku juga Lagi mikirin Masa depan Aku juga Selain daripada Aku kerja Aku lagi mikirin Masa depan Yang bagaimana Kedepannya Kalau misalnya Pasangan kamu Misalnya Masih Belum dewasa Ataupun Kamu juga berpikir Mungkin aku juga Yang belum dewasa Sendiri Gitu ya Aku juga Banyak kesalahan Disini Libra Mulai introveksi Diri Daripada Nanti ada Masalah Lebih baik Kalian narik diri Ada disini Mencoba Untuk Berdamai Dengan situasi Mulai Suka dengan Kehidupannya Suka dengan Pekerjaannya Suka dengan dirinya Cinta diri Lagi Safe Lovers Kayak gitu Kalian mulai Mencintai Apa yang telah Tuhan berikan Disini Jangan lupa Berdoa Disini Ada beberapa Yang mungkin Kedua orang tuanya Sudah Berpulang Ke Rahmatullah Disini Ada yang ingin Didoakan Sama kamu Disini Karena mungkin Kamu lagi sedih Jadi ada yang Nengokin kamu Disini Saking sayangnya Leluhur kamu Disini Karena Ternyata Katanya gini Kamu jangan banyak Berantem Kayak gitu ya Ceritanya Itu kan ada Cowok disini Yang bawa pedang Kamu jangan Ibaratnya Kamu jangan Jangan sampai Terjadi apa-apa Kamu harus Bisa bersyukur Kamu harus banyak Berdoa Harus menjadi Manusia yang lebih baik Kayak gitu ya Jangan cepat marah Jangan cepat ambil Emosian Kayak gitu Ada disini ya Oke The bottom up Redepnya Disini Banyak orang Yang dukung kamu Dalam karir ya Banyak orang Yang dukung kamu Dalam segi Finansial Disini Jadi kamu juga Harus banyak Apa ya Mencoba untuk Kayak Udah Urusan pribadi Urusan pribadi Dulu Simpen dulu Urusan Kerjaan Kerjaan dulu Jadi harus Seimbang Supaya Supaya kalian Disini Bisa tahu Kapasitasnya Kamu tuh Kalau lagi Ada masalah Masalah percintaan Jangan kebawa-bawa Nanti kalau kerjaan Nanti keteter Itu Nggak boleh Nanti kalian disini Kasihankan Relasi kamu Yang lihat kamu Cemberut Sedangkan orang-orang Itu pada Percaya banget Kalau kinerja kamu Kuat Bagus dalam Segi Apa Ya kalian Punya daya Tahan yang kuat Dalam segi Pekerjaan Kayak gitu Jangan dibawa-bawa Jangan dibawa juga Masalah di rumah Masalah 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 Pasangan Ke kantor Kayak gitu Ke tempat Kalian Kerja Oke Ini Selawnya Ada huruf I Ada Z Ya Ada T N I Ada V Ada Kayaknya Bakal ada Yang hajatan Disini Ya W Gitu Ada yang Sukarbahan Santai-santai Sambil Nonton Tarot Ya kan Gitu Lagi posisi Enak Gitu Diam-diam Nonton Tarot Ya Ada yang Disini Mencoba Mencari Energi Pasangannya Masing-masing Juga Ini ada yang Mau Balikan Sama kamu Ada ya Soalnya aku Nyimpan hurufnya Kebalik Ada Oke Lalu Disini Ada orang Yang warawiri Gitu Yang warawiri Terus ke kamu Tapi kamu Sudah Gak terlalu Peduli Ada Oke Ada H Oke Apalagi Tambah lagi Ada huruf S B R Coba Lihat Sabar Ada yang Ditutup Untuk sabar Ada yang Udah Gak Mau Lagi Pacaran Atau Punya Hubungan Yang Spesial Dengan Seseorang Udah Udah Gak Ada Lagi Masalah Masalah Yang Daru Dateng Udah Gak Mau Lagi Terhubung Ada Disini Yang Ada Yang Gak Mau Pergi Dari Kamu Yang Gak Bisa Pergi Dari Kamu Ada Yang Gak Mau Diputusin Sama Kamu Ada Ya Gitu Ada Juga Yang Suka Sama Pasangan Kamu Ngejar Ngejar Tapi Pasangan Kamunya Udah Enggak 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 Selama Ini Menenangkan Hati Dia Yang Gak Ada Dari Orang Orang Yang Udah Lama Sama Dia Mungkin Dia Juga Milih Milih Kali Ya Atau Kamu Lagi Milih Milih Orang Yang Benar Sabar Untuk Menghadapi Kamu Disini Karena Si Libra Itu Sebetulnya Orangnya Mudah Cemburu Mudah Patah Hati Sebetulnya Makanya Harus Yang Benar Bisa Ngargain Perasaannya Kamu Disini Ya Oke Nah Terus Ada Yang C C O Kalian Itu Banyak Mengurusin Kayak Kalian Dipercaya Untuk Menjadi Sesok Pemimpin Gitu Ya Di Lingkungannya Kamu Karena Banyak Banget Disini Yang Warawiri Butuh Kamu Disini Aku Gak Tahu Kerja Kamu Apa Gitu Tapi Lebih Kekamu Menguasai Bidang Komunikasi Si Aku Lihat Jadi Kamu Bisa Memasarkan Beberapa Banyak Produk Produk Gitu Kamu Nanti Banyak Yang Kerjasama Sama Kamu Ya Untuk Bisa Bergabung Gitu Join Bisnis Sama Kamu Gitu Karena Banyak Orang Yang Tertarik Sama Kecerdasan Kamu Sama Ini Apa Public Speaking Kamu Kuat Kamu Disukai Dari Cara Menyampaikan Sesuatu Beberapa Rekan Bisnis Yang Sebelumnya Mungkin Dia Ketarik Pengen Kerjasama Sama Kamu Kayak Gitu Ya Ada Yang Mau Ngajak Nonton Kamu Juga Nonton Nonton Bareng Nobar Kayak Gitu Sama Kamu Ya Kayak Nanti Cafe Atau Dimana Gitu Terus Yang Pengen Nongkrong Bareng Sama Kamu Ada Disini Ya Ini Sebetulnya Ada Juga Ijin Ijin Kalian Udah Dijinin Mungkin Ya Oleh Alam Semesta Untuk Bisa Bersama Bisa Jadi Juga Gitu Orang Tua Ataupun Leluhur Kamu Udah Ngejinin Kamu Gak Mungkin Kalau Leluhur Semesta Gitu Ya Apapun Siapapun Bagaimanapun Gitu Kalau Gak Ketemu Itu Tanpa Ada Ijin Di Antara Restu Kedua Orang Tua Kalian Disini Ada Yang Udah Lama Berpisah Sepertinya Bakalan Bersama Gitu Ya Karena Banyak Hal Ketika Berpisah Itu Banyak Hikmah Banyak Hikmah Banyak Makna Yang Tergali Dari Setiap Kejadian Kejadian Yang Kamu Bisa Ambil Sebagai Pelajaran Hidup Kamu Ternyata Banyak Hal Disini Yang Bisa Kamu Pahami Bisa Kamu Mengerti Kamu Bisa Mengambil Jawaban Bahwa Semesta Itu Selalu Menuntun Kalian Untuk Selalu Bersama Gitu Entah Mungkin Bisa Kayak Oke lah Kalau Seandainya Memang Hubungannya Lagi Gak Baik Kalian Kan Bisa Menjalin Silaturahmi Dengan Saling Memaafkan Kayak Gitu Ya Banyak Hal Yang Yang Tidak Harus Bersama Gitu Tidak Harus Memiliki Gitu Kan Ya Semua Itu Tentang Bagaimana Kita Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Yang Lebih Utuh Ya Dalam Keseharian Misalnya Kayak Kita Emang Gak Bisa Bersama Emang Cinta Gak Bisa Memiliki Tapi Mungkin Kita Bisa Jadi Saudara Seperti Itu Ya Gitu Tapi Disini Sepertinya Ada Ijin Dari Keluarga Masing Masing Yang Ketika Kalian Bersama Ada Kenyamanan Gitu Ada Doa Juga Ada Di Antaranya Entah Kedua Belah Pihak Atau Salah Satu Dihantara Keluarga Yang Merestui Hubungan Kamu Ada Beberapa Ya Gini Kalau Misalnya Namanya Hubungan Yang Pro Itu Pasti Ada Pasti Ada Yang Pro Pasti Ada Yang Kontra Yang Gak Suka Misalnya Lihat Kamu Pasti Ada Yang Suka Setiap Orang Kemana Juga Dimanapun Kalian Berada Kamu Akan Diikuti Yang 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 Suka Dan Gak Suka Cuma Disini Lebih Meningkatkan Percaya Diri Kamu Aja Ya Kamu Percaya Diri Aja Gitu Bahwa Kalau Misalnya Kamu Cuman Condong Sama Keluarganya Kamu Juga Bingung Kan Yang Penting Kamu Hubungannya Baik Aja Dulu Gitu Yang Lain Kan Hanya Bisa Melihat Merestui Dan Benoakan Gitu Kalau Seandanya Iman Jodoh Gitu Kalau Jodohnya Itu Kan Akan Mudah Dengan Sendirinya Akan Dilancarin Ya Kan Karena Setiap Hubungan Itu Gak Ada Yang Semudah Membalikan Telapak Tangan Ada Aja Ceritanya Gitu Sampai Pisah Dulu Sampai Misalnya Ada Jodoh Yang Tertunda Kayak Dia Sama Siapa Dulu Tiba Tiba Berpisah Itu Bisa Sama Kamu Kamu Misalnya Udah Lagi Sama Pasangan Kamu Kamu Berpisah Gitu Tiba Ketemu Sama Dia Lalu Kamu Ngejalin Hubungan Ngejalin Silaturahmi Kayak Gitu Masalah Jodoh Sebetulnya Hanya Tuhan Yang Tau Kan Tapi Ada Perasaan Ada Getaran Di Dalam Hati Kita Kalau Emang Jodoh Itu Beda Bawaannya Kayak Hati Itu Tenang Damai Pada Seseorang Itu Ciri Cirinya Cuma Hanya Waktu Yang Bisa Menjawab Segala Sesuatu Yang Penting Kalian Tetap Masing Masing Bersih Ini Ada Energi Yang Bersih Bersih Itu Kayak Kamu Positif Sama Dia Kamu Positif Sama Dia Kamu Sayang Sama Dia Dia Tau Dan Kamu Juga Tau Dia Sayang Sama Kamu Jadi Nyambung Perasaannya Sama Sama Redak Ada Yang Sedang Meredam Atau Sudah Mulai Ketegangannya Emosinya Sudah Mulai Redak Sepertinya Mudah Mudah Jalan Komunikasi Yang Baik Mudah Mudah Ada Jalan Untuk Bisa Bersatu Dalam Kondisi Yang Mungkin Hanya Kamu Yang Tau Hanya Dia Yang Tau Kapan Bisa Lebih Dewasa Sebetulnya Entah Itu Silaturahmi Itu Bukan Berarti Kalian Harus Jadi Atau Harus Menikah Enggak Silaturahmi Itu Satu Kebaikan Yang Menuju Tentang Tujuan Kedepan Kan Kalau Memang Ada Jodoh Diantara Kalian Berdua Kedua 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 Akan Diingatkan Untuk Satu Tujuan Yang Sama Tiba Tiba Ada Getaran Visi Yang Kuat Dan Misi Yang Kuat Diantara Salah Satu Atau Diantara Kedua Belah Pihak Itu Ciri Cirinya Yang Itu Akan Hidup Bersama Seperti Itu Tiba Tiba Kalian Mulai Ngerasa Bahwa Hidup Ini Cukup Dengan Menikmati Menikmati Proses Dan Kita Ikuti Proses Itu Sampai Mana Selama Ada Niat Baik Kalian Ada Niat Baik Pasti Akan Nyambung Tapi Jika Di Antara Salah Satunya Ada Niat Niat Nggak Baik Pasti Akan Dipisahin Intinya Gitu Aja Semoga Kalian Di Sini Diberkahi Semoga Semesta Selalu Melindungi Kamu Selalu Menuntun Kamu Ke Jalan Yang Lebih Baik Dan Kejalan Yang Lurus Bisa Menjaga Diri Masing Menjaga Nama Baik Jangan Lupa Minta Selalu Didoakan Oleh Siapapun Orang Yang Tulu Sama Kamu Karena Doa Mereka Itu Bisa Membawa Pengaruh Yang Lebih Kuat Dan Lebih Positif Doa Kamu Cepat Lebih Naik Lagi Seperti Itu Oke Gitu Aja Libra Makasih Donton Videonya Semoga Tercerahkan Semoga Terwujud Apapun Yang Diinginkan Oleh Kamu Makasih Dua Nonton Videonya Sampai Ketemu Lagi Di Pembacaan Untuk Tarot Yulia Kribra Selanjutnya Dadah Libra